Jawa'ah, oh Jawa'ah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali masih di Islam itu indah Dan buat Jawa'ah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Anak susah sholat, ini dia caranya Nah, sudah diajarkan sama guru-guru kita caranya seperti apa Dan sempat ada yang tertunda, jawa'ah yang ada di rumah Benar gak nih, untuk menambah semangat anaknya untuk mengerjakan ibadah sholat Kita harus sering menyuruh anaknya menjadi imam sholat Imamnya imam sholat apa, sholat sunnah atau sholat wajib bagusnya Ustaz Syam, yang sempat tertunda, mohon jawabannya Ustaz Baik, Bismillahirrahmanirrahim, ta'abik guruku, Habib Uthman, Ustaz Bani, Mas Soni, Fa'az, yang dimuliakan Allah Fa'az ini dulu Fa'az Ustaz Syam Ustaz Syam mau nanya dulu nih, ngadep sana dong, abang udah bisa makan sendiri belum? Udah Apa harus disuapin? Udah bisa makan sendiri Minum, bisa minum sendiri belum? Bisa Bisa, minum obat, ambil obat, kalau lagi sakit bisa minum sendiri? Bisa Bisa Maaf nih, kalau habis buang air, istinja, cebok, bisa sendiri gak? Bisa Bisa, udah ngerti gimana harus bersih istinja itu? Udah Harus hilang baunya, harus hilang bentuknya, harus hilang warnanya, harus hilang rasanya Ngerti, istinja, ngerti? Ngerti Namanya anak ini sudah tamyiz Apa itu tamyiz? Tamyiz atau mumayiz Anak yang sudah mumayiz dalam madhab syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa sudah boleh menjadi imam Baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu Tapi diutamakan yang sudah balik Tapi kalau di rumah mau melatihnya silahkan Saya jadi imam terawih itu umur 12 tahun apa umur 13 tahun? Di masjid langsung Di masjid Malam pertama dikontrak satu bulan Malam pertama lancar Satu, lancar Malam kedua ada yang nelfon ke rumah gak mau dipakai lagi, katanya masih kecil gitu ya Karena orang di kampung masih belum ngerti bahwa ternyata bisa Apalagi sholat terawih, sholat sunnah Nah sholat wajib saja Anak yang sudah tamyiz, sudah mumayiz Sudah bisa makan sendiri Sudah bisa minum sendiri Sudah ngerti mana kanan, mana kiri Sudah bisa maaf cebok sendiri Sudah bisa istinja sendiri Maka itu sudah tergolong tamyiz Sudah setelah tamyiz baru usia balik Jadi sebelum balik itu anak sudah bisa jadi imam Coba contohin dong Kalau abang jadi imam Deddy yang makmum Deddy samusul 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 Coba coba Ya Maaf ya Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar La ilaha illallah Maaf ya Bip Imam nih Ini kan saya nemenin Jadi panggung ini Luar biasa ini namunnya ada Habib, ada Ustadz Bani Yuk Allah dakdakan pas itu imamnya Ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabirah Wa alhamdulillahi kasirah Wa subhanallah Ibu kratul wa asila Abang, abang, abang Bener sih Harus baca itu Tapi gak usah pake mic Jadi nanti kalau ngimamin langsung alfatihahnya aja ya Langsung alfatihahnya Kalau itu gak usah didengerin Sendiri aja Kalau doa iftidahnya Jadi rukunnya Yakni yang pertama Takbiratul ikhram Yang kedua langsung alfatihah Alhamdulillah abang Gak usah nanya pede apa gak Ini mah dinonton satu Indonesia udah pede banget Masya Allah Masya Allah Insya Allah Terima kasih banyak Habib, Ustadz Bani Tapi tadi yang harus dibenerin cuma bacaan tadinya gak usah pake dikeluarin suaranya ya Bener Kemudian dulu Saya cerita pengalaman aja Syam cerita pengalaman Ngimamin di kubah emas Insya Allah Puluhan ribu jamaahnya Ratusan ribu itu kita pede aja Yang penting hafalannya udah Udah bener Hafalannya dipersiapkan King Faz Kalau misalnya ngimamin Apa yang harus diperhatikan Perhatikan jamaahnya abang Jamaahnya udah lurus belum softnya Kemudian perhatiin Jamaahnya ada orang tua Atau orang buru-buru Jangan ngambil yang panjang-panjang surahnya Misal ngimamin abang nih Abang ngimamin di satu tempat Tiba-tiba ngimamin ini Sholat duhur Atau sholat maghrib Sholat maghrib itu yang pendek aja bacaannya Jangan sholat maghrib bacaannya Al-Ghoshyah Karena abang kan hafalnya udah sampai Al-Ghoshyah Halatah kehadithul Al-Ghoshyah Maka akan memberatkan makmum Makmum yang lain Maka ulama membagi Ada bacaan yang pendek Ada bacaan yang menengah Ada bacaan yang panjang Biasanya yang menengah kepanjang Dibacanya di sholat isya Ataupun sholat subuh Jangan sampai Bacaan yang panjang ini Dibaca di sholat maghrib Karena sholat maghrib Jangan sampai yang panjang banget Bacaan Bacaannya Ustaz Syam abang mau nanya Apalagi abang? Sinilah Kalau mau nanya Jangan jauh-jauh Abang nanya Mulu nih Aku ngebayangin Islam itu 20 tahun ke depan Dia hostnya Aku ngapain ya? 20 tahun ke depan kita Maka tetap abang yang imam Mami jadi makmum Dan itu sholatnya sah Jadi abang boleh ngimamin Mami gitu ya? Tapi jangan panjang-panjang Kasian Mami lagi hamil Tau-tau kamu bacanya Kata Mami di belakang Aduh ya Allah Ngapain mu roja Pas sholatnya Betul-betul lagi hafalan Lagi hafalan Jadi kalau mau hafalan Maka dibacanya pada saat sholat sunnah Jangan pas ngimamin Mami kasihan Maminya Kasian si kakek Ejas juga Ntar kelamaan lagi Masya Allah Siap jadi sekarang udah pede belum? Udah Udah ya? Makasih Ustaz penjelasannya Sama-sama Kayak host Islam itu indah ngomongnya Jangan terlalu bagus Hari ini jadi bintang tamu aja dulu ya Apa lagi mau nanya lagi? Mau nanya dong Ustaz Bani Waduh Nanya lagi Ya udah gak apa-apa Ngerangin jobnya Deddy Mau nanya sama siapa? Mau nanya ke Ustaz Bani Ustaz Bani mau nanya dong Ya apa-apa Teman abang pernah cerita Baru kemarin Sebelum syuting Islam itu indah Katanya pernah pas sholatnya Itu biar semangat sholatnya dipukul Itu temannya abang pas apa abang pas nih? Temannya Temannya Masya Allah Alhamdulillah Jadi pertanyaannya gimana? Boleh gak dipukul kalau mau sholat? Soalnya kan takut Masya Allah Boleh gak katanya kalau misalnya orang tua tuh mukul anaknya biar anaknya rajin sholat gak males lagi Gitu kan ya bang ya? Iya Masya Allah Kira-kira menurut Mas Soni mukulnya gimana? Mukul aku? Iya Bentar ya Ustaz ya Aku takut Aku takut Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Jangan Ayolah Maman di Rasulullah Sini Sini Enggak ini contoh 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 Saya juga takut Masya Allah Gak boleh kalau begini ya Gak boleh Kalau kita taruh lagi deh Gak boleh Masya Allah Maksing sih Ustaz Astagfirullah Ustaz Syam Dan buruk-buruk kami dimanapun berada Jadi Boleh orang tua memukul Boleh Hadisnya riwayat Abu Daud tadi Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashr Boleh orang tua memukul anak Ketika anak itu Sudah masuk usia 10 tahun Abang udah berapa sekarang abang? 9 9 tahun bentar lagi tuh Yes Kok malah yes Gak boleh ya Jadi senang yang mukul abang ya Tapi Tapi jadi catatan Di awal tadi Rasul mengajarkan kepada kita Sebagai orang tua Mendidik anak kita untuk sholat Dengajarin itu Dari usia 7 tahun Sampai ke 10 tahun Jadi 3 tahun ini Masa kita mengajar mendidik anak itu Melatih dia untuk Rajin sholat Dengan penuh kasih sayang Cinta kasih yang diajarkan Habib tadi Ustadz Syam Dengan kata-kata yang Merayu mengajak Masya Allah Itu ditanamkan selama 3 tahun Nah sudah 3 tahun berikutnya Masuk usia 10 tahun Baru kita ajak anak ini Sudah dengan ada sedikit ancaman Ketika dia masih males juga Jangan langsung dipukul Ini males banget anak Udah 10 tahun Pukul aja nih Jangan Tapi tetap harus di Nasehati Diajak Diayomi Dipeluk Kalau tadi kata Habib Dipeluk Kalau sudah diperlakukan seperti itu Masih juga Baru boleh mukul Bagaimana cara mukulnya Kata Ibnu Qayyim Dalam i'lamul muwakiin Cara memukulnya adalah Dorban ta'diban Pertama Pukulan untuk mendidik Yang kedua Ghayroh mubarrah Tidak boleh melukai Jadi mukulnya jangan sampai melukai Bagaimana yang Yang tidak melukai itu Anggota tubuh yang tidak boleh sama sekali untuk kena dipukul itu adalah wajah Karena wajah ini sensitif sekali Mas Oni ya Pelan aja bisa kena Jadi bagaimana supaya Anggota tubuh ini yang tidak terluka Yang pukulannya mendidik Yaitu Biasanya kata para ulama bagian punggung Bagian punggung Atau mungkin betis Kaki Lalu yang berikutnya Memukul Jangan dihadapan orang lain Ada temen-temennya dipanggil Kamu dasar anak ya Enggak mau Pukul Depan temen-temennya Nanti ngamuk Temennya tahu nanti cerita ke Abinya nanti Nanya sama Ustadz lagi ke Bang Paso Dia di depan ini ya temennya berarti Jadi jangan Jangan dihadapan orang banyak Jadi Dipukul dengan penuh kasih sayang Kalau boleh dipeluk Dipeluk dulu Boleh kita praktek Oh boleh dong Boleh Misalnya nih misalnya Kalau abang sih Kalau abang sih Insya Allah Anaknya udah hebat Jadi imam siap Misalnya 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 sulit Diajak untuk sholat Maka boleh mukul Gimana caranya Pertama Kasih tahu Kasih tahu dulu Bang maaf ya Ini Daddy harus memukul Karena rosi yang memintahkan Karena abang bandel sih Gak mau disurat Coba silahkan Abang ini maaf ya Daddy harus mukul Karena abang susah dibilangin nih Disuruh sholat Tapi matanya gak perlu nyolat Oh Jadi matanya nyolat ya Mau marah ya Dibacain bu Oke Abang maaf ya bang ya Ini dibukul Karena disuruh rasulullah Karena abang gak bisa dibilangin sih Oke Ya Pukul ya Nah dipeluk Sambil dipukul punggungnya Peluk Baru pukul punggungnya Gitu Baru tanya Punggungnya ya Janji gak mau sholat Janji gak mau sholat Tapi kan gak berasa Kalau pukulannya segitu Boleh Oh boleh Terkencengin dikit lagi Dan yang berikutnya Gak boleh Lebih dari 10 kali Oh gak boleh Lebih dari 10 kali Gitu Setelah 2 kali 3 kali Tidak ada Mungkin sudah Insyaallah sudah cukup Dengan pukulan yang Menandakan sayang Oh Masya Allah Jangan sampai anak ini Merasa takut tadi Kata Habib tadi Jadi anak itu Sholat itu karena takut Takut kepada Allah Takut orang tua Jadi dia tertekan Kataabilir tadi, jadikan atau ajak anak ini, dia merasa butuh. Merasa dibutuhkan. Dia butuh sholat dan dia merasa dibutuhkan untuk sholat oleh orang tuanya. Jadi, sama lah seperti kita mau ke sekolah, kamu kok gak ikut nih, ayo dong. Jadi, merasa dia diajak dan dibutuhkan sehingga anak ini, insya Allah, merasa dirindukan untuk hadir di sholat itu. Dirindukan, bukan karena keterpaksaannya itu ya. Bukan karena keterpaksaan. Jadi sekali lagi, boleh memukul tapi dengan kriteria dan cara-cara yang diajarkan oleh syariah. Wallahu ta'ala alam, insya Allah. Silahkan duduk, Ustaz Bani. Pak, silahkan duduk. Sama-sama. Berarti tadi boleh di punggung atau di betisnya ya, tapi dengan cara-cara yang sudah diajarkan. Tetap jangan pakai emosi yang berlebihan. Ya, dipeluk dulu. Masya Allah. Jawa'ah, kita lanjutkan lagi. Semangat, Abang ya. Bagus. Jawa'ah, aku punya tayangan loh. Ini tayangan ini memberi hadiah ke anak nih, Bang. Agar semangat sholatnya. Jawa'ah mau lihat? Ini dia tayangannya, silahkan. Hah? Nah, agak sholat sendiri. Astagfirullahaladzim. Berukaan? Sholat apa itu siang-siang begini? Astagfirullahaladzim. Adik! Iya, Kak. Tadi ada sholat apa? Sholat asar, Kak. Berapa rukaan? Dua rakaat, Kak. Bye, agak main dulu. Papa, Papa. Iya, nak. Ajarin agak sholat dong, Pak. Ajarin sholat? Udah, Kak. Kemudian, Pak ajarin. Nah, tadi dia sholat asar. Yang hadisnya 4 toka, jadi 2 roka. Hah? Masa sih? Iya. Lupa kali dia, ya? Bacaan sholatnya juga belum lancar. Ajarin lagi apa dia sholat? Ika, apa-apa lagi banyak ya beliner nih. Ntar aja lah, kapan-kapan ya. Atau nggak apa-apa? Beli ini ya, sarung. Pai si sejajah baru gitu. Biar semangat sholatnya. Hmm, betul juga ya. Yaudah deh, nanti apa cariin. Oke. Baik, jamaah ada di rumah. Ini sering kejadian sih. Aku pun kadang-kadang kayak gitu. Misalnya nyuruh abang sholat, nanti ada rewardnya gitu. Nah, aku mau nanya sama Habib Usman. Emang boleh ya, Habib? Takutnya gini loh, Habib. Kalau aku kasih apa-apa, aku iming-imingin. Nanti dia sholat karena ada iming-imingnya. Bukan karena dia kepengen sholat gitu. Atau ada batasan-batasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala s-muhammad wa ala ala s-muhammad. Awalnya itu ibadah. Itu sama seperti anak bayi makan. Kalau anak bayi makan itu, awalnya kan dikasih bubur. Kalau kita makan bubur lagi mau gak? Bubur makanan bayi itu, Ustaz Bani. Mau gak? Ustaz Sam. Ya kan? Mau gak? Gak mau lah. Udah tau makanan enak, pasti dia akan mencari yang enak. Ibadahnya itu awalnya itu paksaan. Abis itu dia terbiasa, abis itu nikmat. Abis itu dia seneng, dia bahagia. Itu bukti ketakuan dan kedekatan kepada Allah s.w.t. Anak kecil makan gak enak. Lama-lama dia enak, dia enak, dia nikmat, dia menikmatin. Cari makanan yang enak. Sekarang, ente suruh kasih makanan bayi mau gak? Gak mau. Karena apa? Sudah menikmati yang enak. Kalau dia sudah nikmat dekat kepada Allah s.w.t. Maka dia adalah hamba yang bertakwa. Dia akan nambah sholatnya. Gak usah disuruh lagi, pasti nambah. Karena apa? Sudah dekat dengan Allah. Nah coba nih. Gimana cara ngiming-ngimingnya? Kalau aku? Kalau aku gini. Ayo bang, abang. Sholat yuk. Pakai mic-nya dong sayang. Nanti dad. Lagi seru nih mainnya. Sekarang aja. Nanti orang masih mau main. Kalau sholat nanti dedy ajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke bulan. Mana bisa kita ke bulan? Emang kita astronot? Nah ini gak boleh nih. Ngasih anak, ingat ya. Ngasih anak, mau ngasih hadiah, gak boleh bohong. Kalau dia sudah bohong, maka anak yang nanti terbiasa bohong, nanti menjadi anaknya pembohong. Nah ini masalah baru nih. Pokoknya intinya, ngasih anak itu harus yang baik. Kalau misalkan contoh, nanti kamu kalau sholatnya rajin, kalau puas Ramadannya rajin, ibadahnya rajin, dikasih hadiah, kasih mainan. Gak apa-apa. Karena ini boleh, diperbolehkan. Dan juga ini bentuk rasa cinta dan kasih sayang. Tahadau, tahabu. Seringkali usah Sambilang tuh tahadu, tahabu ya kan. Cinta, kasih sayang, hadiah, kasih sayang. Kasih sayangnya dengan hadiah, maka timbul ketenangan, dan juga rasa saling apa namanya? Mencintai. Karena hadiah itu mencintai dan menyayangi. Kalau ditanya, Allah janji gak sama kita? Allah pun berjanji kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang dimana Allah berfirman, Ayo, bersegeralah kamu mencari ampunannya Allah. Mencari ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya, daripada luasnya langit dan bumi ini, yang disediakan bagi mereka, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun mengiming-imingkan, jannatuna adrin tajri min tahtial anhar, surga yang penuh dengan kenikmatan, yang dibawahnya air mengalir. Allah menjanjikan, mau masurga atau musuh neraka, ibadah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Kalau kita gak ibadah, dihukum sama Allah. Intinya apa? Anak kita kasih tau, pas sholat yang rajin, nanti dikasih hadiah. Sholat yang benar, nanti dapat hadiah. Sholat yang baik, nanti kita kasih jalan-jalan. Kan lagi apa namanya? Stay vacation. Nah intinya adalah, kasih liburan, kasih kebahagiaan kepada anak. Oh, awalnya juga ibadah itu diiming-imingin. Kenapa? Awalnya iming-imingan, terpaksa, dipaksa, suruh sholat subuh, susah bangun. Dipaksa dulu, ayo kalau sholat subuhnya rajin, nanti besok diajak jalan-jalan. Dia pasti akan berusaha. Ibadah itu sama, sama seperti anak kecil makan, dipaksa dulu. Ketika dia tahu nikmat, tahu enak, dia akan terbiasa dengan kenikmatan daripada mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang terpenting cuma satu hal. Anak dididik dengan didikan yang baik, tidak diajarkan bohong, tidak janjinya palsu, tetapi anak dikasih janji yang dia sanggup untuk memenuhi janji tersebut. Nggak usah besar-besar. Yang terpenting adalah, bisa ngasih hadiah, tahadau tahabu. Hadiah, cinta, kasih sayang, dan kenikmatan. Masya Allah. Berarti dibolehin, yang penting iming-imingnya jangan bohong sama berlebihan ya, baby. Nanti jadi tukang bohong. Nanti malah jadi tukang bohong juga anaknya. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Jamaah baik, nggak apa-apa, dikasih iming-iming dulu. Yang penting anaknya nanti sholat, lama-lama akan menikmati sendiri ibadahnya seperti yang Habib Usman bilang. Daripada kita nggak ngajarin sama sekali anak kita sholat jamaah ya. Tapi mengenai masalah anak itu memang harus diajarkan dari sejak dini sih. Karena guru-guru kita kan mengajarkan seperti itu kan. Apalagi kalau ke masjid nih. Aku suka bingung juga nih Ustaz Yan. Ada yang bilang kalau misalnya anak itu mau rajin sholat, rajin ibadahnya, coba deh anak laki-laki dibawa aja deh ke masjid gitu kan. Anak perempuan di rumah gitu kan. Benar. Tapi yang ditakutkan adalah nanti kalau di masjid oh dia lari-lari apa rusuh segala macam itunya itu loh yang bikin takut. Sebenarnya nggak sih? Ya sebenarnya kalau anak-anak lari-lari di masjid emang wajar namanya juga anak-anak. Yang sering kami pertanyakan nih anak-anak lari-lari kenapa? Ternyata karena orang tuanya nggak ikut ke masjid. Jadi anaknya disuruh ke masjid orang tuanya nggak ke masjid. Di rumah. Di rumah orang tuanya. Nah ini banyak terjadi. Nah masalah yang seperti ini insya Allah akan dijelaskan setelah yang satu ini. Waduh setelah yang satu ini ya jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah. Jawa'ah Oh Jawa'ah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!